Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Air Movie Melanjutkan dari episode sebelumnya Hari itu di Kastil Inego Allah berkata kepada para tentaranya Kalian yang membawa kemarahan dari utara Kalian akan melepaskan kemarahan kalian pada karavan itu Tidak ada yang akan bertahan di karavan yang akan kita serang Pengkhianat yang merasuki kita menghancurkan senjata kita Tetapi kita memiliki kapak, perisai, dan pembalasan bersama kita Hari ini kita akan menumpahkan darah dengan kapak, pedang, gadah, ataupun tangan kosong Kita akan menumpahkan darah Turki Tuhan Yesus menyertai kita Tuhan Yesus menyertai kita Kemudian mereka semua pergi untuk menyerang karavan Cerkutai yang menyamar sebagai pelayan mengetahui pergerakan tersebut Beralih ke kem pengembara, Bala berkata Cerkutai dan Ulgen ada di Inegol Dengan bantuan mereka kita bisa mengeluarkan frik dari kastil Lalu Malhun mengatakan Itu kesempatan terakhir kita Ayo segera kirim utusan Tidak lama Bengki datang memasuki tenda seraya berkata Aku akan membantu kalian Aku memberitahu frik Aku bilang bahwa Fede Sultan membutuhkan sesuatu Dan mengundangnya ke Mar Maracik Mendengar ini Malhun bertanya Mengapa kamu melakukan kebaikan ini? Dan Bengki menjawab Sekarang kita adalah saudara Malhun Hatun Dan ini tentang kehidupan seorang anak Jika aku tidak membantumu dalam situasi seperti ini Lalu kapan aku akan membantu? Kemudian Bala mengatakan Maka kita akan menyergap di jalan dan menangkapnya Sementara itu Frik menerima sebuah surat dari salah seorang Alpen yang dikirim oleh Bengki Hatun Kemudian Frik memerintahkan tentaranya untuk bersiap berangkat ke Mar Maracik Di samping itu Ismihan, Oktem dan Bayendir mendatangi markas tentara yang mereka bangun untuk persiapan perang Ismihan berkata Ketika semuanya berakhir Kita akan kehilangan begitu banyak Tapi aku akan menang dalam setiap situasi Aku akan menjadi pahlawan yang mempertaruhkan nyawanya untuk rakyatnya Lalu Bayendir mengatakan Fede Sultan dari negara bagian Seljuk Pelindung semua orang Trukmen Semoga Allah menjagamu bersama kami Dan Ismihan mengatakan Terima kasih Bayendir Ketika perang ini berakhir Kamu akan menggandakan kekayaanmu Kamu juga, Oktembe Kamu akan mendapatkan hadiahmu Karena memilih sisi yang benar Pertama, kita perlu mengatur pasukan Kamu akan mengeluarkan biaya yang diperlukan untuk ini, Bayendir Mendengar ini membuat Bayendir menghela nafas Lalu mengatakan Bayendir dari Cahfundur Dan kekayaannya siap membantumu Hazrat Fede Sultan Namun Ismihan mengatakan Tapi jangan takut Semua bay akan bertanggung jawab Ini adalah perang yang sangat besar Bayendir Lebih besar dari yang bisa kau bayangkan Lalu Bayendir bertanya Apakah menurutmu Pasukan belik besar itu dan puluhan tentara Tidak akan cukup Hazrat Fede Sultan Kemudian Ismihan mengatakan Mari kita lihat dulu tentaranya Oktembe Kamu terlihat khawatir Dan Oktembe menjawab Paral Bay Tidak ada yang datang Fede Sultan Tidak lama Calele datang seraya berkata Fede Sultan Tentara Karasi Bay datang mendekat Kemudian Ismihan bertanya kepada Oktembe Apakah aku Osmanbe Sehingga kata lain dapat diucapkan sesudah aku Mendengar ini Oktem mengatakan Astagfirullah Fede Sultan Lalu Ismihan mengatakan Tentu saja mereka akan datang Oktembe Sahabat kita beralih ke kem pengembara Terlihat Aladin yang tengah membantu ayahnya memotong kayu Dia berkata Ayah Aku akan memberitahumu sesuatu Tapi Jangan marah Lalu Osman mengatakan Nak Jika aku akan marah Maka aku akan marah Kemudian Aladin mendekati ayahnya seraya berkata Allah mengetahui hatiku Kau juga harus tahu ayah Setelah apa yang kulakukan pada kakakku Aku terus memikirkannya Aku tahu Berapa lama kau menungguku Kau memanggilku keajaiban Tapi Aku bukan keajaiban Aku cobaan ayah Aku menyebabkan sesuatu yang buruk untuk saudaraku Mungkin Dia tidak akan pernah Seketika Osman bertanya Nak Apakah kata-kata ini pantas untukmu? Katakan padaku Apakah itu pantas? Dan Aladin menjawab Menempatkan saudaraku dalam situasi ini Tidak pantas untukku juga ayah Tapi Akulah alasannya Mendengar ini Osman mengatakan Angkat kepalamu Aladin Angkat kepalamu Kamu bukan alasannya Mereka yang melakukan ini Mereka yang menyebabkan ini Ingin menggunakanmu Jika mereka ingin menyakiti Mereka akan melakukannya dengan cara lain Niat mereka adalah menggunakan tanganmu Tidak Niat mereka adalah untuk menyebabkan fitnah diantara saudara Tidak Tidak Kita tidak akan tertipu oleh permainan ini Saudaramu Sama seperti saudaramu Akan bangun dari tempat dia jatuh Kamu juga tidak akan jatuh Kita akan melakukannya bersama-sama Bersama kita akan bangkit Ayo Kita akan selalu berusaha untuk tetap berdiri Kita tidak akan berhenti Kita tidak akan berhenti Sementara itu Olaf dan pasukannya mulai menyerang karavan Turki yang melintas Mereka menghabisi semua orang tanpa belas kasihan Namun hal yang tidak mereka duga adalah Turgut dan pasukan Alpenya datang mengepung Seraya berkata Olaf Kamu seharusnya tetap tinggal di balik tembok itu Aku senang Aku akan mengambil hidupmu sekarang Namun Olaf mengatakan Satu-satunya yang akan kuberikan padamu adalah pedang berdarahku Turgut Kemudian pertarungan pun terjadi Di sisi lain Bala dan pasukan saudarinya yang sudah bersiap untuk menyergap Tidak lama Frick dan pasukannya tiba Tidak fikir lama Bala dan para saudari langsung menyerang mereka dengan tembakan anak panah Dengan mudah Bala membunuh wanita bertopeng yang dia fikir adalah Frick Namun hal yang tidak diduga adalah Ternyata itu adalah sebuah jebakan Frick datang mengepung bersama para tentaranya Sahabat disini kita diperlihatkan kilas balik Saat Frick menerima sebuah surat dari Benggi yang berisi Wanita kai akan menyergapmu di jalan Mereka ingin aku mengundangmu ke Marmaracik Berhati-hatilah Mengetahui hal itu Bala berkata Hari ini adalah hari perhitungan Frick Kamu akan membayar atas apa yang telah kamu lakukan Namun Frick berkata Bala Sudahkah kamu melihat sekitar Permainan berakhir Tidak ada Osman disini untuk menyelamatkanmu Lalu Bala bertanya Dan siapa yang akan menyelamatkanmu dariku Frick menjawab Hari ini kamu akan mati Bala Namun Bala mengatakan Jalan ini selalu mengarah pada kami Frick Kemudian tanpa mereka duga Aisy dan pasukan saudarinya datang menyerang dari berbagai arah Sahabat kita beralih lagi ke Turgut Pertarungan masih berlanjut Turgut berkata Saatnya bagimu untuk membayar darah tak berdosa yang kau tumpahkan Olov Lalu Olov mengatakan Sebelum aku menjatuhkan kepalamu di tanah ini Aku tidak akan mati Turgut Dan Turgut mengatakan Tentaramu mati satu persatu Saatnya memenggal kepalamu yang menyebarkan kejahatan Kemudian pertarungan berlanjut Lalu Turgut mengatakan lagi Sekarang kamu akan mati di bawah pedangku Namun Olov bertanya Apakah kau fikir aku tidak mengambil tindakan? Dan Turgut mengatakan Apapun tindakanmu Itu tidak akan menghentikan pedangku untuk membunuhmu Kau fikir kami tidak tahu tentang tindakanmu? Lihatlah Kemudian seorang pria pemberani datang dengan membawa dua tentara di tangannya Seraya berkata Olov apakah kau mengandalkan ini? Yang kejam pantas mendapatkan pedang berdarah Takdirmu adalah untuk diburu Kemudian pertarungan pun dilanjut Melihat kondisi Olov yang terluka parah Frody dan Dan memutuskan untuk membawanya kembali ke kastil Melihat itu Turgut berkata Olov bahkan jika dunia ini runtuh Sekarang kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi Aku akan mengejarmu seperti bayangan kematian Kau tidak akan dapat menemukan kedamaian di dalam istanamu Sahabat kita kembali ke Bala Pertarungan terus berlanjut Frick yang terluka karena serangan panah oleh Aiseh Akhirnya jatuh ke tangan Bala Kemudian Bala berkata Sekarang permainan berakhir Hidupmu ada di tanganku Bawa wanita tercera ini ke suku Kemudian mereka pun pergi dari sana Sementara itu di markas para tentara Seljuk Ismihan berkata Bagaimana persiapannya Dan Yaakub menjawab Semua kuda sudah dipasangi sepatu dan penunggangnya dilatih Kak Resi juga mengatakan Semua pedang akan diasah Dan semua anak panah akan diuji Persiapan sedang berlangsung Melihat Chandar Bey yang hanya terdiam Ismihan bertanya Chandar Bey apakah kamu memikirkan tanah airmu? Lalu Chandar berbalik tanya Apalagi yang bisa dipikirkan pria Fede Sultan Dan Ismihan mengatakan Jangan khawatir Tanah airmu aman Kita akan melawan Naiman Tidak lama Chaleli datang seraya berkata Fede Sultan Seorang penunggang kuda datang Mendengar itu membuat Ismihan bertanya-tanya Kemudian terlihat sesosok pria duduk di atas kudanya Mendatangi markas Dengan berani pria itu berkata Dengan kekuatan yang mulia tengri Melihat itu Ismihan bertanya Siapa kamu? Dan pria itu menjawab Gerabat cengis Kematianmu Naiman Mendengar ini membuat Ismihan kaget Dan terlihat terlalu takut di wajahnya Kemudian beberapa tentara seljuk itu menyambutnya Dan menyiapkan makanan dan minuman untuk pria tersebut Kemudian dia berkata lagi Aku telah datang jauh Sangat jauh Dan saat Naiman mencicipi makanan tersebut Dengan keangkuhannya dia melepehkan makanan itu Seraya berkata Hambar Sama seperti tanah kalian Apakah kalian akan mengorbankan darah kalian untuk tanah ini? Hah pecundang? Beritahu komandanmu untuk datang kesini Dengan penuh amarah Ismihan berkata Aku sudah disini Seketika Naiman berkata Diam kau wanita Aku berbicara tentang Osman Sahabat kita beralih sejenak ke kem pengembara Terlihat Kemara Abdal yang terus berusaha untuk mengobati Orhan dengan berbagai cara Lalu Orhan berkata Tidak Kemara Abdal Aku tidak merasakannya Namun Malhun dan Kemara Abdal tidak patah harapan untuk terus berusaha menyembuhkan Orhan Sahabat kita kembali lagi ke markas perang Naiman berkata Kelemahan terbesar kalian adalah tidak memilih pemimpin yang tepat Yang mulia jengis mengalami banyak masalah Dia dipukuli dan dianiaya Temujin menjadi jengis yang perkasa Apa yang Osman katakan pada kalian? Dia bilang Naiman akan membagi pasukannya Jadi jangan bertahan di sana Dan apa yang kalian lakukan? Kalian kalah di awal Favoritku adalah Musuh yang bodoh Jarahan yang mudah Dan banyak darah Osman benar Hanya beberapa pasukanku yang ada di sini Tapi ini pun terlalu banyak untuk kalian Pasukanku mengepung tanah candar Tanah karesi sedang dikepung Yaakub Bey Sementara semua prajuritmu ada di sini Tanah Germian adalah sasaran empuk bagiku sekarang Berapa banyak lentara yang kalian miliki di sini? Mari kita pergi ke medan perang Kekalahan kalian tidak akan memakan waktu lama Karena kau menjadi jinak di rumah besar dan istana Aku adalah serigala lapar di padang rumput Mendengar ini Ismihan berkata Apakah kamu pikir kami takut? Naiman Dan Naiman menjawab Kamu gemetar Fede Sultan Aku menyelamatkan nyawa putramu Aladin untuk kepentinganku Tetapi tidak ada alasan bagiku untuk membiarkanmu hidup Sebagai uang tebusan Aku meminta 150 peti emas dan pajak 3 kali lipat Dan kau akan memberiku 10 ribu kuda Kau juga akan membubarkan pasukan kecilmu di sini Mendengar ini membuat mereka semua terdiam Sahabat kita beralih lagi ke kem pengembara Orhan yang terus berusaha untuk menggerakkan kakinya Namun itu membuatnya lelah dan patah semangat Dengan berkata Cukup Aku tidak menginginkannya lagi Aku tidak bisa menggerakkan kakiku Ataupun tanganku Sekarang aku sudah mati Dan kasur ini adalah kuburanku Sekarang aku tidak akan bisa memegang pedang Seketika Osman datang memasuki tenda seraya berkata Kau bisa Kamu akan memegang pedangmu dan berdiri Jangan kehilangan harapanmu Melihat bahwa Osman hendak membawanya Membuat Orhan bertanya Apa yang kau katakan ayah Kemana kita akan pergi Malhun juga bertanya Kami masih mengobatinya Kemana kau akan membawanya Osman Dengan menggendong putranya Osman menjawab Kamu tidak akan berbaring di tempat tidurmu lagi Kamu harus meninggalkan tendamu terlebih dahulu untuk itu Namun Orhan berkata Tidak ayah Aku tidak ingin mereka melihatku seperti ini Namun Osman tidak memperdulikannya Dan terus membawanya keluar tenda seraya berkata Tidak anakku Belik tidak hanya berdiri di medan perang Kamu tidak akan ditinggalkan dalam kegelapan Kamu harus datang menuju cahaya Tapi sekarang kita akan pergi ke kem pelatihan Kamu tidak akan meninggalkan pedangmu Dan kamu tidak akan meninggalkan orang-orangmu Kemudian Aladin datang dengan membawa kursi roda Yang sebelumnya dia buat bersama ayahnya Kemudian Osman menempatkan Orhan di atas kursi roda tersebut Di hadapan semua penduduk Orhan merasa sangat malu dengan kondisinya itu Dia hanya terdiam menahan kesedihan Kemudian Osman berkata Anakku, kamu tidak akan jatuh Kamu tidak akan jatuh Jatuh adalah haram bagi kita Jatuh adalah haram bagi kita Karena kamu tidak memiliki kekuatan untuk berdiri Maka kamu akan menemukan jalan Jika kamu memiliki harapan Maka kamu akan dapat berdiri dengan cara tertentu Dalam beberapa cara Kamu akan berdiri Kamu akan berdiri anakku Lalu Orhan menjawab Baik ayah Kemudian Osman berkata Masya Allah untuk anak pemberaniku Putraku Orhan Orhan saat ini mengalami kesulitan dalam berjalan Seperti situasi negara kita saat ini Yang kejam telah menyiksa kita sejak lama Tapi tidak Kita tidak akan berhenti lagi Kita tidak akan membiarkan mereka menindas kita Untuk keduanya Orhan dan negara kita Sekarang saatnya untuk memberontak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Anakku Orhan Pertama kamu akan berdiri Setelah itu Negara akan berdiri Kemudian Osman terus membawa Orhan Dengan menggunakan kursi roda Dan diiringi oleh semua alpen dan penduduk suku Sahabat bergabunglah terus bersama kami Untuk mengetahui kisah selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.